Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Pada saat ini saya sedang berada di dealer Toyota Surya Indah Motor Gudus Jawa Tengah Nah, yang ada di depan saya ini kebetulan adalah Toyota Avanza Nah, bagi Anda penggemar Toyota Avanza Anda wajib untuk menyimak video ini sampai selesai Karena saya akan membahas salah satu tipe termurah dari Toyota Avanza Dan ternyata ini harganya lebih murah daripada Toyota Agya Yang tipe GR 2023 ini Nah, harganya untuk Avanza 1,3 ACVT ini adalah Rp254 juta Nah, harga tersebut belum dipotong diskon Dan kalau ingin tahu diskon dan program penjualan yang lainnya Kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di layar monitor ini Nah, apakah Toyota Avanza ini worth it untuk dibeli? Bagi Anda yang ingin tahu spesifikasinya seperti apa Kalian bisa menyimak video review untuk Toyota Avanza 1,3 ACVT berikut ini Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Avanza tipe ACVT Silver ini Nah, ini kebetulan perakitan 2023 ya Kita mulai dari bagian depannya Depannya ini desainnya sangat-sangat keren ya Dan modern sekali Kita lihat dari bentuk grillnya Grillnya ini trapezoidal Seri khas dari grill Toyota Yang desainnya itu rata-rata seperti trapezoidal Nah, untuk lampunya sendiri Walaupun ini tipe terendah dari kasta Avanza Tetapi ini sudah menggunakan headlamp LED multi reflektor Nah, kemudian untuk lampu sennya juga sudah LED ya Kemudian kita ke bawah Untuk fog lampnya itu belum dilengkapi Tapi sudah ada housingnya atau rumah fog lamp Jadi kita bisa menambah sendiri aftermarket untuk fog lampnya Nah, kita lihat desain dari bagian depan Ini perbedaannya dengan Toyota Avanza yang tipe G Itu hanya di bagian fog lamp saja Untuk yang lainnya hampir sama Jadi untuk Toyota Avanza tipe E ini sangat worth it sekali untuk dibeli Nah, kita sekarang ke bagian samping dari Toyota Avanza tipe EZVT Kita mulai dari bagian rodanya Rodanya menggunakan ring 15 Dan profil bannya 185 x 65 Pelknya pelk aloe ya Walaupun ini tipe kasta terendah dari Toyota Avanza Tapi pelknya sudah menggunakan pelk resin Bukan pelk aleng lah Kemudian untuk mesinnya sudah menggunakan 2GBI 1300cc Untuk teknologi spionnya Ini belum menggunakan lampu spion Tetapi sudah menggunakan electric mirror dan retractable Tapi belum auto folding Untuk pembelian Toyota Avanza tipe E ini sudah ada talang air ya Bawaan dari pagi Bukan aftermarket Kemudian tipe dari handle nya sudah menggunakan tipe yang grip bukan model lama lagi Nah, kita bisa lihat ya lekukan bodi bagian samping Ini menambah kesan yang lebih gagah untuk Toyota Avanza tipe E ini Untuk roda bagian belakangnya Ini menggunakan ring tromol Belum menggunakan ring cakram ya Kalau di Toyota Veloz itu Depan belakang sudah menggunakan ring cakram Nah, untuk tangi bensinnya Berada di bagian kiri dari bodi Toyota Avanza ini Nah, kita ke bagian door trim dari Toyota Avanza tipe SUV ini Door trimnya ini masih menggunakan material full hard plastik Dengan material berwarna hitam dan gabungan berwarna coklat Kemudian untuk handle pintunya Ini masih polosan ya Belum dilapisi dengan lapisan chrome Dan untuk teknologi sepiannya Ini electric mirror saja Belum retractable dan auto folding Jadi untuk melipat sepiannya Kita bisa menggunakan tangan kita Atau secara mekanik Untuk power window nya Yang auto hanya di bagian driver saja Nah, disini Full hard plastik Belum ada lapisan Lapisan bluetooth ataupun lapisan soft touch Kemudian di bawah sini ada dua buah cup holder Nah, walaupun ini Toyota Avanza tipe terendah Tetapi fiturnya juga cukup mengesankan ya Karena sudah ada vehicle stability control Attraction control yang Mencegah terjadinya Oleng pada saat kita pelok di Tikungan yang tajam Dan ini mencegah terjadinya Overstep dan understep Selain itu juga ada fitur Hill start assist atau HSA Yang berfungsi Menahan kita Mencegah terjadinya mundur pada saat kita Berhenti ditanjakan Nah, di sini juga terdapat cup holder Untuk teknologi dari kursi nya Ini belum ada height adjuster Atau pengatur ketinggian Tapi sudah ada reclining dan slading saja Untuk membuka tampi bensi nya Tertak di bawah cok sini Dan untuk membuka cup mesin nya Tertak di bawah sini Kemudian terdapat Penyimpanan Untuk menyimpan berbagai Barang yang bisa masuk ke situ Nah, sekarang kita ke bagian interior Dari jeta Avanza Tipe E-SVT ini Kita mulai dari setirnya Nah, setirnya ini sudah Dilengkapi dengan fitur tilt steering Atau pengatur ketinggian Tinggi rendahnya Tetapi belum tereskopik Atau untuk maju mundurnya Airbag Di bagian setir Dan juga di bagian Dashboard penumpang Nah, untuk Speedometer nya Ini masih menggunakan Jarum analog Belum digital Dan kita lihat ya Untuk Audionya sudah menggunakan Floating design Dengan akuran ukuran 7 inch Ya, fiturnya sudah cukup Keren ya Walaupun ini jeta Avanza yang lebih terendah Tapi sudah menggunakan layar audio yang Sekeren ini AC nya sudah digital AC Dengan fitur cool Max cool Tetapi belum dengan auto climate control Ada seatbelt warning disini Dan di bagian bawah sini ada USB charger Kita tinggal colokin kabel charger saja Nah Di sini Ini transmisi nya Menggunakan CVT Dan di sini ada fitur Drive Dan ada S atau M Jadi untuk semi manualnya Bisa kita Pindah ke sini ya Untuk Istilahnya Akselerasi yang lebih bagus Dan pengen Seperti manual Jadi Kita bisa Posisikan di S atau M ini Plus Itu untuk Menambah giginya Dan Min untuk Mengurangi giginya Jadi Untuk transmisi Dari Toyota Avanza Tipe E ini Sudah Cukup keren Sekali Nah Kita bisa lihat Interior nya Seperti ini Di sini Lampu Kabin nya Masih menggunakan Pohram Sun visor Belum dilengkapi Dengan cermin Dan juga Di bagian Penumpang Juga Belum dilengkapi Dengan cermin Nah Untuk cermin belakang Atau spion belakang Sudah dilengkapi Dengan Die and night view Fitur Anti silau Jika kita Berkendara Di malam Hari Nah Di antara Dua cok Bagian depan Juga terdapat Konsol Box Dan juga Ada power outlet 12 volt Untuk kebutuhan Alilan Listrik Kita Konsol Box nya Lumayan Kita bisa Nyimpen Di situ Tetapi Ini belum Dilengkapi Atau Dilapisi Dengan Lapisan Soft Tapi Sudah Cukup keren Untuk Toyota Avanza Yang tipe paling standar Ini Nah Untuk coknya Cukup tebel Dan empuk Dan ini Bahannya Menggunakan Bahan Blue Drew Di bagian tengah Ada model Atau motifnya Yang menambah Kesan Yang elegan Untuk Toyota Avanza Tipo E Sekarang kita Ke Jok Baris Kedua Jok Baris Kedua Dilengkapi Dengan Headrest Di bagian Tengah Juga Dan Juga Untuk Seat Bell Ini Terdapat Tiga Buah Untuk Penumpang Tengah Samping Kanan Dan Samping Nah Untuk Kombinasi Atau Jok Jari Toyota Avanza Tipo E Ini Juga Terdapat Fitur Long Sofa Jadi Bisa Kita Posisikan Seperti Mode Long Sofa Jadi Sangat Keren Walaupun Avanza Yang Tipe Standar Tetapi Fiturnya Tidak Kalah Menarik Dengan Toyota Avanza Di Atas Bahkan Yang Sekelas Dengan Ini Pun Ini Masih Yang Terbaik Toyota Avanza Tipo E Nah AC Nya Double Blower Disini Untuk Tombol AC Di Bagian Tengah Dan Disini Untuk Disisi Keluar Angin AC Nah Disini Lampu Kabin Masih Menggunakan Bohlam Kita Kita Bagian Bagian Belakang Dari Toyota Avanza Tipe E Ini Untuk Bagian Belakangnya Untuk Antenanya Sendiri Ini Masih Menggunakan Shot Pol Antena Belum Suck Fin Antena Kemudian Untuk Kaca Belakangnya Ini Belum Ada Defoker Atau Pemanas Kaca Belakang Dan Juga Belum Ada Spoiler Belakangnya Kemudian Untuk Lampu Belakangnya Ini Sudah Full LED Lampu Utama Lampu Send Lampu Rem Nya Juga Sudah LED Tetapi Untuk Backdoor Lampu Lampu Yang Menempel Di Bagian Pintu Ini Tidak Menyala Seperti Di Toyota Avanza Tipe G Yang Lampu Backdoor Nya Ini Menyala Kalau Lampu Utamanya Kita Nyalakan Nah Untuk Belakangnya Disini Ada Emblem Avanza Di Bagian Kiri Dan Di Bagian Kanannya Ada Emblem E Untuk Sistem Keamanan Parkir Ini Belum Dilengkapi Dengan Kamera Parkir Dan Juga Sensor Parkir Kita Langsung Saja Lihat Ke Bagasi Dari Toyota Avanza Ini Nah Untuk Bagasinya Kalau Baris Ketiga Kita Lipat Maka Lantainya Itu Akan Sejajar Ya Maksudnya Joknya Yang kita Lipat Itu Akan Sejajar Dengan Lantai Jadi Kita Akan Mempermudah Kita Untuk Menaikan Dan Menurunkan Barang Bawaan Kita Di Bagian Sini Juga Terdapat Textbox Tempat Penyimpanan Yang Bisa Masuk Sepatua Ataupun Sendal Jadi Bagasi Kita Akan Terlihat Lebih Rapi Lagi Kita Lihat Ya Desain Dari Bagasi Kalau Kursi Baris Ketiga Kita Lipat Si Sini boleh Pasuk Jika Masuk Sai оп Terima kasih.